SESON 186, SIAPA SAUDARA DENGAN ANDA Api menyebar dengan cepat dan praktis akan membakar seluruh ruang. Untuk sesaat, ratapan kehancuran memenuhi negeri itu. Di bawah kekuatan seperti itu, bahkan pembangkit tenaga listrik dewa sejati kesulitan untuk menghindari kematian juga. Adik magang junior, ikuti aku. Aku akan membawamu keluar. Petik 2. Susing melontarkan senyum percaya diri pada Leng Kiuling dan hendak memegang tangannya. Wajah Leng Kiuling berubah, dan dia buru-buru menarik tangannya kembali. Tangan Susing membeku di sana, ekspresinya tampak agak malu, dan dia berkata sambil tersenyum, ikuti saya dengan amah. Jangan tersesat. Petik 2. Selesai berkata, sosok Susing bergerak, melaju kencang menuju kedalaman pegunungan. Untungnya, orang-orang Tousan Soar Alliance berlari cepat dan melarikan diri dari wilayah inti dari Grand Array dengan sangat cepat. Tapi bahayanya tidak jauh. Bahkan jika saat ini berada di wilayah perbatasan, sekelompok besar api juga akan keluar dari waktu ke waktu, menuai nyawa dari sekelompok pembangkit tenaga listrik. Kekuatan pembangkit tenaga listrik dewa sejati itu tangguh, tetapi mereka juga ditunda oleh para lumpuh yang kuat itu. Adapun Susing, mereka semua, junior ini, hanya bisa bersatu. Tapi di sepanjang jalan, dengan Susing memimpin sekelompok murid untuk merintis jalan, itu sangat mulus. Tetapi dia menemukan bahwa seorang pria muda diikuti oleh sisi Leng Kiuling dari awal sampai akhir, dan alisnya tidak bisa menahan kerutan. Wah, kamu sepertinya bukan murid Towsan Soar Mansion, kan? Pergilah, tim kami tidak membawa hal-hal yang berguna. Susing berkata dengan sedih. Dalam pandangannya, Ye Yuan, dewa langit cakrawala kedua ini, melihat bahwa pasukan mereka kuat, dan mencari perlindungan mereka. Bagaimana dia bisa membiarkan hal semacam ini? Leng Kiuling angkat bicara, Magang senior saudara Su, Ye Yuan adalah temanku. Ekspresi Susing agak canggung saat dia berkata sambil tersenyum, Jadi, ini teman magang junior sister Leng, maka tidak apa-apa. Tapi mari kita singkirkan dulu hal-hal yang tidak menyenangkan. Orang yang tidak berkontribusi, tidak berpikir untuk mendapatkan keuntungan apapun. Petik 2 Ye Yuan hanya tersenyum dan tidak berbicara. Saat ini, Zuohan diregu tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Huhu, bukan hanya berteman sesederhana itu, kan? Ku dengar Tuan Kotagu berniat menjodohkan saudari muda Leng dan Ye Yuan. Magang junior sister Leng, selamat untukmu. Petik 2 Saat kata-kata ini keluar, wajah semua orang berubah. Yang hadir semuanya adalah pahlawan muda. Kekuatan terlemah juga merupakan puncak Dewa Surgawi Cakrawala keempat. Bisakah Dewa Langit Cakrawala kedua yang sangat sedikit layak untuk Leng Kiuling? Lebih penting lagi, ada tambahan Su Sing sekarang. Su Sing juga terkejut, tatapannya saat melihat Ye Yuan memiliki permusuhan yang lebih tebal. Melihat pemandangan ini, Zuohan diam-diam merasa senang di hatinya. Dia tahu bahwa hanya satu kalimat ini sudah cukup. Alis Leng Kiuling berkerut, tatapannya saat melihat Zuohan sedingin es. Bagaimana mungkin Zuohan tidak merasakannya? Tapi dia sudah tidak peduli lagi. Lupakan bahwa ada Ye Yuan, bahkan jika tidak ada Ye Yuan, itu juga tidak ada hubungannya dengan dia lagi sekarang. Bersaing dengan Su Sing. Itu mencari kematian. Su Sing tidak ingin kehilangan posisinya di depan Leng Kiuling dan hanya berkata dengan acuh-ta'acuh. Oh. Agar dapat dilihat dengan baik oleh Tuan Kotagu, sepertinya saudara Ye ini pasti memiliki area yang melebihi yang lain. Nanti, Su ini ingin berdebat. Petik 2. Tapi satu kalimat dan bau mesiu sudah menjadi kuat. Ye Yuan menatapnya sekilas dan berkata dengan dingin, siapa saudara denganmu? Apakah kamu layak? Petik 2. Semua orang tercengang, tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya sangat pantang menyerah. Su Sing juga tercengang. Dia berpikir bahwa Ye Yuan akan mundur dalam menghadapi kesulitan setelah mendengar kata-katanya. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar menunjukkan sedikit perhatian pada wajahnya. Ye Yuan secara alami tidak akan memberinya wajah. Dia tidak memiliki pemikiran yang tidak benar terhadap Leng Kiuling, tetapi orang-orang ini bersikeras memperlakukannya sebagai musuh imajiner. Yang paling penting adalah Su Sing ini adalah seorang munafik yang menyamar sebagai seseorang yang bermoral tinggi dengan satu tampilan. Melihat bahwa wilayahnya rendah dan ingin mengusirnya dari tim. Sebenarnya kalau bukan untuk melindungi Leng Kiuling, dia tidak akan repot bepergian bersama orang-orang ini. Namun, Su Sing ini merasa benar sendiri dan merasa bahwa Ye Yuan mendapat manfaat dari pergaulan dengannya. Wajah Su Sing jatuh dan dia berkata dengan suara dingin, menolak wajah saat diberikan. Karena itu masalahnya, maka Anda tidak perlu mengikuti pasukan kami lagi juga. Lagi pula, kita tidak saling mengenal. Petik 2 Alis Leng Kiuling berkerut dan dia berkata, Ye Yuan adalah tamu ibu kota Kerajaan Seribu Melambungku. Jika dia tidak ada di tim ini, maka saya akan pergi juga. Petik 2 Wajah Su Sing berubah, segera dipenuhi dengan kecemburuan. Dia tidak menyangka bahwa Leng Kiuling sebenarnya hanya sedikit memperhatikan wajahnya, dan sebenarnya berada dalam dilema sesaat. Huh, saya akan memberikan wajah Junior Apprentice Sister Leng. Masalah hari ini, Su ini mengingatnya. Su Sing berkata sambil mendengus dingin. Bang! Tiba-tiba, gelombang api yang dahsyat menyerang. Semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Su Sing, gelombang api ini terlalu kuat. Kalian jaga dirimu. Ingat, jangan berpisah. Suara jikang terdengar saat ini. Baiklah, Penatu Waji. Su Sing berkata dengan suara yang jelas. Selesai berbicara, dia berpaling kepada semua orang lagi dan berkata, semuanya, kita akan bergandengan tangan untuk gelombang api ini, semua perhatikan perintah saya. Kakak Magang Junior, kakak Leng, kau bersembunyi di belakangku. Petik 2 Su Sing memiliki penampilan yang benar yang tak tergoyahkan dalam menghadapi kematian seolah semuanya berada dalam kendali. Leng Kiuling awalnya tidak ingin menjawab, tetapi melihat Ye Yuan mengedipkan mata padanya, barulah dia mundur. Ah, 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 serangkaian teriakan datang lagi. Beberapa seniman bela diri yang lebih lemah masih dibakar sampai mati atau terluka parah. Ye Yuan, saat ini adalah titik antara hidup dan mati, mungkinkah kamu berencana bersembunyi di belakang seperti seorang gadis? Ketika Su Sing melihat bahwa Ye Yuan juga menyusut di belakang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan suara dingin. Tapi Ye Yuan tersenyum dan berkata, kalian semua kuat, saya hanya pemula. Lebih aman bersembunyi di belakang. Petik 2 Kata-kata itu menimbulkan banyak tatapan mencemoh. Pahlawan muda ini semua merasa bahwa Ye Yuan ini terlalu tidak tahu malu. Namun, mereka sudah tidak punya waktu untuk mencemoh Ye Yuan. Semua orang mendengarkan perintah itu. Gunakan serangan terkuat Anda dan temui gelombang api. Melepaskan. Su Sing berteriak keras, pedang panjangnya tiba-tiba menyerang. Sebuah pedang muncul, itu mirip dengan pelangi yang membelah langit, menyambut gelombang api itu. Bang, bang, bang. Gelombang esensi surgawi warna-warni berputar di dalam pegunungan, bertemu api yang berkobar secara bersamaan. U, u, u. Meskipun ini semua adalah orang-orang terkemuka di antara generasi junior, arai besar angin abadi terlalu kuat. Gelombang kejut yang sangat besar membuat tubuh mereka terlempar ke belakang, darah segar mengalir deras. Seluruh orang Su Sing tampak agak celaka, pakaian di tubuhnya juga hangus secara signifikan. Namun, nyala api hanya berhenti sebentar dan kembali menyala. Wajah Su Sing berubah dan dia berteriak ke belakang, semuanya cepat lari. Api ini tidak bisa dihentikan. Petik 2 Seperti yang dia katakan, bagaimana dia masih peduli dengan lengkiwling, berbalik dan berlari. Bang. Api segera membakar area yang luas, jeritan bergema bersama. Cukup banyak hero muda yang tidak sempat kabur dan langsung dimangsa oleh api besar tersebut. Su Sing dan kelompok jenius menutupi kepala mereka dan bergegas pergi. Tidak tahu berapa lama mereka melarikan diri, akhirnya lolos dari kobaran api. Tetapi saat dia menoleh ke belakang, Su Sing menemukan bahwa jejak lengkiwling sudah lama hilang, dan ekspresinya tidak dapat membantu berubah. Su Sing memandang Su Sing yang sangat celaka dan bertanya dengan suara serius. Su Sing masih belum mengatur nafasnya sampai sekarang. Melihat Su Sing bertanya, dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan berkata, A tidak melihat. Semua orang melarikan diri sendiri, bagaimana aku bisa peduli padanya. Petik 2. Alis Su Sing berkerut, menajamkan matanya dan melihat kekejauhan, dia menemukan bahwa jalan ketika mereka datang sudah lama dilalap oleh api besar, menjadi lautan api. Bab 1862, pintu 4 simbol. Seorang pahlawan muda berkata, Magang senior saudara Su, barusan, dalam kekacauan itu, saya tampaknya telah melihat magang junior sister Leng dan Ye Yuan dilalap api. Tadi, gelombang api besar menerkam, menelan banyak orang sekaligus. Leng Kiuling sekarat di dalam bukanlah hal yang aneh. Sial! Melihat lautan api yang luas di belakangnya, Su Sing sangat menyesal dan marah. Dia akhirnya berhasil menyukai seorang wanita dan dia benar-benar terbakar sampai mati begitu saja. Tapi Zu Han terlihat bersemangat karena dia mendengar bahwa Ye Yuan sudah mati juga. Magang senior saudara Su tidak perlu seperti ini. Ada banyak ikan lain di laut. Meskipun Leng Kiuling itu cukup tampan, masih ada beberapa yang bisa menandingi magang senior saudara Su dengan sedikit kesulitan. Zu Han mendesaknya. Benar saja, saat Su Sing mendengar, ekspresinya menjadi jauh lebih baik dan dia beralih ke ekspresi penyesalan saat dia berkata dengan anggukan, bagaimanapun, dengan magang junior sister Leng sekarat di lautan api, aku masih sangat kesal. Petik 2. Zu Han tersenyum dan berkata, magang senior, saudara Su memang seseorang yang menghargai sentimen. Zu Han mengagumi. Eh, kalian lihat, sepertinya ada orang yang berjalan di dalam lautan api itu. Petik 2. Tiba-tiba, seorang pemuda berteriak. Semua orang mendapat kejutan besar dan menggunakan tatapan ragu untuk melihat ke atas. Tidak apa-apa jika mereka tidak melihat, tetapi ketika mereka melihatnya, masing-masing dari mereka terkejut sampai rahang mereka menyentuh tanah. Di tengah lautan api, memang ada dua sosok yang samar-samar terlihat, datang ke sisi mereka. Ini, bagaimana ini mungkin? Lautan api yang menakutkan? Sebenarnya ada orang yang bisa bergerak di dalamnya. Petik 2. Iya, aku baru saja melihatnya dengan jelas. Pembangkit tenaga Dewa Langit Cakrawala keempat langsung terbakar menjadi abu. Bagaimana mungkin ada orang yang bergerak di dalamnya? Tunggu, ini sepertinya pria dan wanita. Mereka terlihat agak akrab. Petik 2. Tidak perlu dia berkata, semua orang sudah melihat dengan jelas. Kedua toko ini tepatnya adalah Yeyuan dan Leng Kiuling. Yeyuan memegang Leng Kiuling dengan satu tangan, menghilang dan muncul kembali di dalam lautan api seolah-olah mereka akan ditelan kapan saja. Tapi api ganas itu sepertinya menghindari mereka berdua. Mereka sangat aman dari awal hingga akhir. Wajah Zhuohan hampir menjadi hijau, melihat pemandangan ini dengan penuh ketidakpercayaan. Swosh! Yeyuan melompat, membawa serta Leng Kiuling dan langsung melompat keluar dari lautan api. Tidak ada goresan. Semua orang tidak cukup berani mempercayai mata mereka. Di dalam lautan api yang mengamuk, mereka benar-benar bisa tetap sama sekali tanpa cedera. Yeyuan memandang Zhu Sing dan berkata dengan ekspresi geli, Kakak Zhu, magang senior ini, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin melindungi kakak magang junior sebelumnya? Mengapa kamu berlari lebih cepat dari kelinci? Petik 2. Ekspresi Zhu Sing tercekat. Dia berjanji dengan sungguh-sungguh sekarang dengan penampilan pahlawan yang tak tertandingi, mengatakan untuk melindungi Leng Kiuling. Tetapi ketika dia melarikan diri, dia sama sekali tidak melihat Leng Kiuling dan berlari lebih cepat dari orang lain. Saudari magang muda Leng, saya. Zhu Sing baru saja akan menjelaskan, tetapi mendengar Leng Kiuling berkata dengan acuh tak acuh, magang senior, tubuh saudara Zhu tak ternilai harganya, bagaimana Anda bisa mempertaruhkan nyawa. Selain itu, magang senior, Broter Zhu dan saya bukanlah kerabat atau kerabat, juga tidak perlu tinggal untuk menyelamatkan saya. Petik 2. Terhadap Su Sing, Leng Kiuling memandang rendah dia dari lubuk hatinya. Semua orang mengatakan bahwa teman yang membutuhkan adalah teman, itu tidak salah sama sekali. Sepanjang jalan, Su Sing selalu melakukan yang terbaik untuk menyenangkan dan merayu. Namun ketika benar-benar mencapai momen kritis, dia sama sekali tidak bisa diandalkan. Orang seperti itu sama sekali tidak layak untuk mengemban tanggung jawab apapun. Su Sing mereka semua mundur terlalu tiba-tiba, tiba-tiba meletakkan Leng Kiuling di dalam lautan api. Leng Kiuling tertangkap basah dan hampir kehilangan nyawanya di lautan api. Pada jam ke-11, masih Ye Yuan yang melangkah maju dengan berani dan membawanya keluar dari lautan api. Tapi terhadap Ye Yuan, Leng Kiuling juga sangat terkejut di dalam hatinya. Lingkungan di sekitarnya jelas semua ular api yang menari dengan liar, tapi mereka sepertinya menutup mata untuk mereka berdua. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi. Secara keseluruhan, tempat-tempat di mana ular api tiba, ratapan kehancuran memenuhi negeri itu. Namun, keduanya bisa berdiri sendiri tanpa memperhatikan orang lain. Itu benar-benar ajaib yang tak tertandingi. Mendengar Leng Kiuling berkata begitu, hati su Sing sepertinya telah tertusuk. Selama bertahun-tahun, Leng Kiuling adalah wanita pertama yang memindahkannya. Ia tak menyangka kalau dalam sekejap, hubungan kedua orang itu justru menjadi seperti ini. Dia menggunakan mata berbisa untuk melihat Yeyuan. Dia mengaitkan insiden ini dengan Yeyuan. Di dalam lembah di depan, sekelompok pembangkit tenaga Dewa Sejati telah lama tiba. Yeyuan melirik sekilas dan menemukan bahwa pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati ini semuanya membawa luka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jumlah mereka juga berkurang sedikit. Jelas, kekuatan Immortal Wind Heavenly Fire Grand Array ini sangat kuat. Bahkan pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati merasa sulit untuk menghindari hasil kematian juga. Saat ini, di lembah, selain pembangkit tenaga listrik Tau San Soar Alliance, para pembudidaya keliling lainnya juga beristirahat sendiri. Sebenarnya, pembangkit tenaga listrik keliling yang datang kali ini adalah beberapa kali dari Tau San Soar Alliance dalam hal jumlah. Di antara mereka juga memiliki beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Sejati. Tetapi di tempat ini, tidak ada yang berani menggunakan kekuatan alam Dewa Sejati sama sekali. Jika tidak, dimusnahkan hanya masalah sekejap. Seseorang mengeluh di kerumunan, pegunungan matahari surgawi begitu besar. Kami belum menemukan pintu masuk ke tempat tinggal dan begitu banyak orang sudah meninggal. Tempat ini bukan tipuan, kan? Petik 2. Bukankah begitu? Four Symbols Grand Array ini terlalu menakutkan. Itu hanyalah api penyucian di bumi. Bukannya kita bahkan tidak bisa menemukan pintu masuk dan kita semua akan mati, bukan? Terlepas dari apakah itu Towsan Soar Alliance atau seniman bela diri keliling itu, ekspresi wajah semua orang sangat jelek. Jelas, ini juga yang mereka khawatirkan. Four Symbols Grand Array yang diletakkan Heavenly Empyrean Immortal Grove terlalu menakutkan, membasmi mereka seperti bermain. Tetapi begitu banyak orang meninggal dan mereka bahkan belum melihat pintu masuk ke tempat tinggal tersebut. Jadi bagaimana mereka tidak bisa depresi? Gemuruh. Tepat pada saat ini, di empat penjuru lembah, empat pintu batu muncul dari tanah, membuat gempa bumi. Kunci untuk membuka tempat tinggal terletak di dalam empat pintu batu ini. Di dalam setiap pintu batu berisi setetes darah sejati Sour Symbols Level Empyrean. Ketika Anda mengumpulkan empat simbol darah sejati, Anda akan dapat membuka kediaman empyrean ini, dan mendapatkan warisan empyrean ini. Petik 2 Sebuah suara mirip dengan guntur yang menggelinding, membuat wajah semua orang sangat gembira. Darah sejati empat simbol tingkat empyrean, itu adalah kesempatan keberuntungan yang sangat besar. Jika seseorang bisa mendapatkan setetes darah sejati empat simbol tingkat empyrean, bahkan jika mereka tidak memasuki tempat tinggal, itu juga cukup untuk memberi manfaat bagi kehidupan. Kerumunan mulai mendidih karena kegembiraan sekali lagi. Terutama Jikang, kedua matanya bisa dibilang bersinar. Alamnya selalu terjebak di puncak alam dewa sejati dan terus tidak dapat menerobos. Dia tahu bahwa dia sudah menghabiskan potensinya dan benar-benar tidak dapat menerobos ke alam empyrean lagi. Tapi, jika membiarkan dia mendapatkan setetes darah sejati empat simbol tingkat empyrean, maka dia kemungkinan besar akan menerobos ke alam empyrean. Swosh! Nyaris tanpa ragu sedikit pun, Jikang langsung bergegas menuju pintu batu di sisi timur. Pintu batu itu adalah pintu Azure Dragon. Saat ini, bagaimana Tau San Soar Alliance masih berguna? Pusat pembangkit tenaga dewa sejati ini semuanya bergerak dengan cepat, bergerak menuju empat pintu batu. Siapapun yang selangkah lebih lambat, peluang keberuntungan mungkin direnggut oleh orang lain. Tuan Muda Ye, pintu batu mana yang akan Anda tuju? Leng Kiuling bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, darah sejati Vermillion Bert seharusnya merupakan garis keturunan yang paling cocok untukmu. Mengapa kita tidak memasuki pintu burung Vermillion? Petik 2. Leng Kiuling memandang Ye Yuan dengan heran. Mendengar arti dalam kata-katanya, jika mereka memperoleh darah asli empat simbol, dia benar-benar akan memberikan padanya. Ini, Tuan Muda Ye, apakah Anda tidak berencana untuk mendapatkan darah sejati empat simbol? Leng Kiuling bertanya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, hanya empat simbol darah sejati, juga bukan sesuatu yang luar biasa. Ayolah. Bab 1863, Wakil Api. Di depan mata mereka ada gurun yang tak terbatas. Di bawah terik matahari, seluruh dunia seperti kompor pemanas. Memasuki pintu burung Vermillion, cukup heboh. Tempat sialan ini, tidak bisa melihat akhir sekilas. Di mana kita bisa menemukan darah asli burung Vermillion. Petik 2. Kemungkinan besar, itu jauh di gurun. Jangan tunda lagi. Teruslah menunda dan orang lain akan mengalahkan kita. Petik 2. Setelah mendengar ini, kerumunan itu mengalir menuju kedalaman air pasang seperti gurun. Ye Yuan, ayo kita berangkat juga, kata Leng Kiuling. Tapi Ye Yuan tersenyum dan berkata, lebih tergesa-gesa, lebih sedikit kecepatan. Di luar sudah sangat berbahaya, jadi mengapa gurun ini tidak berbahaya sama sekali. Petik 2. Wajah Leng Kiuling berubah. Di gurun yang tak terbatas ini, dia tidak bisa merasakan bahaya sedikitpun. Sepertinya selain sedikit panas, tidak ada yang aneh. Ini, lalu apa yang harus kita lakukan? Ye Yuan berkata, kamu mengembangkan metode budidaya atribut S. Jadi putar metode kultivasi Anda dan Anda secara alami akan aman. Petik 2. Leng Kiuling tidak begitu yakin apa artinya, tapi dia masih mengikuti instruksi Ye Yuan dan melakukannya. Di tubuh Leng Kiuling, udara dingin berangsur-angsur tumbuh. Seluruh tubuhnya tampak jauh lebih dingin juga. Setelah melakukan ini, keduanya berjalan menuju ke dalaman gurun tanpa tergesa-gesa. Heh, kedua orang ini benar-benar melakukan hal yang tidak perlu, tempat ini tidak berbahaya sama sekali dan mereka benar-benar mulai memutar esensi dewa. Saat mereka benar-benar menghadapi bahaya, lihat apa yang mereka gunakan untuk menghadapi musuh. Petik 2. Melihat esensi surgawi di tubuh Leng Kiuling, serangkaian suara mengejek segera datang. Dalam pandangan semua orang, tindakan semacam ini tidak diragukan lagi sangat bodoh. Metode kultivasi seseorang yang terus berputar akan terus menghabiskan esensi surgawi di dalam tubuh. Setelah menghadapi pertempuran, seseorang tidak akan bisa menghadapi musuh pada kondisi puncaknya. ARGHH Tepat pada saat ini, teriakan tiba-tiba datang dari kerumunan di depan. Kemudian, seluruh orangnya terbakar. Wajah semua orang berubah, segera menjauh dari orang itu. Segera, orang yang terbakar itu terbakar menjadi ketiadaan, seperti dia menguap ke udara tipis. Wajah semua orang berubah satu demi satu, tidak memahami apa yang terjadi. Dia baik-baik saja, mengapa dia tiba-tiba terbakar. Seseorang berkata dengan panik, ini, apa yang terjadi? Saat semua orang cemas dan ragu, beberapa orang lagi tepat di depan tiba-tiba terbakar, lalu terbakar menjadi kehampaan. Pada saat ini, semua orang akhirnya tahu bahwa ini bukanlah kejadian yang kebetulan. Di dalam gurun ini, tersembunyi bahaya yang tidak mereka ketahui. S. Semuanya hati-hati. Api ini terlalu dahsyat. Petik 2. Bagaimana si orang itu bisa terbakar? Aku, aku tidak bermain lagi. Saya ingin meninggalkan tempat ini. Petik 2. Beberapa kelompok api membuat semua orang segera waspada. Beberapa orang bahkan berteriak-teriak ingin pergi. Tapi mereka hampir tidak berjalan dua langkah ketika sekumpulan api melesat keluar, membakarnya menjadi ketiadaan. Kelompok pembangkit tenaga listrik tercengang dengan keterkejutan, sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Leng Kiuling memandang Ye Yuan dengan agak heran. Dia merasa bahwa Ye Yuan membuatnya memutar metode kultivasinya kemungkinan besar untuk menangkal api ini. Tapi ada apa ini? Semua pembangkit tenaga listrik itu tidak berani maju lebih dalam lagi. Namun tidak ada gunanya sama sekali, masih banyak orang yang langsung dibakar habis oleh api. Dengan cara ini, Ye Yuan dua orang yang awalnya maju perlahan berjalan ke barisan depan kerumunan sebagai gantinya. Kedua keadaan abnormal mereka segera menarik cukup banyak perhatian orang. Mengapa mereka berdua baik-baik saja? Eh, mereka berdua terus-menerus memutar metode kultivasi mereka sejak memasuki ruang ini. Sebelumnya, kami masih mengejek mereka selama ini. Mungkinkah ada sesuatu yang mencurigakan? Petik dua. Saya mengerti. Ini, ini Wakil Api, satu. Petik dua. Orang yang berbicara adalah pembangkit tenaga listrik dewa sejati. Menyebutkan nama Wakil Api, ekspresi pembangkit tenaga listrik dewa sejati itu juga berubah secara drastis, dan dalam keadaan tidak percaya untuk sementara waktu. Bukan hanya dia, wajah orang lain juga berubah secara dramatis. Wakil Api lahir di dalam hati, tanpa pertanda sedikitpun. Kekuatannya luar biasa. Legenda mengatakan bahwa Wakil Api dapat membakar segalanya, berubah menjadi ketiadaan. Petik dua. Ketika Ye Yuan mendengar semua orang terkejut dan bingung, sudut mulutnya tidak bisa menahan senyum sedikit. Orang-orang ini akhirnya bereaksi. Burung Vermilion adalah binatang api suci. Pencapaiannya dalam hukum api sangat dalam. Hamparan gurun yang luas ini sebenarnya adalah lautan api jahat. Berjalan di gurun ini, seseorang harus memelihara ketenangan pikiran, tidak berdesir seperti sumur tua. Jika tidak, begitu api wakil dibangkitkan, seseorang akan langsung dibakar sampai mati. Tentu saja, Ye Yuan tidak mungkin tahu sebelumnya. Tapi dengan dasles di sekitarnya, tingkat jebakan ini secara alami tidak mungkin mempengaruhinya. Pada kenyataannya, sejak memasuki pegunungan matahari surgawi, Ye Yuan merasa seperti dia telah kembali ke rumah. Tanah berbahaya yang sangat berbahaya bagi orang lain mirip dengan tanah datar bagi Ye Yuan. Orang-orang ini sangat ingin sukses, ingin menemukan darah asli Vermilion Bert secepat mungkin. Secara alami tidak mungkin untuk mempertahankan pikiran yang tenang. Membangkitkan api jahat secara alami adalah sesuatu yang sangat normal. Menemukan keanehan, semua seniman bela diri ini berusaha keras untuk menjaga ketenangan pikiran. Benar saja, fenomena terbakar oleh wakil api langsung turun drastis. Namun, semuanya tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Saat mereka terus masuk lebih dalam, suhu digurun menjadi semakin tinggi. Kondisi pikiran mereka juga menjadi semakin mudah tersinggung. Makanya, ada orang yang mulai dibakar sampai mati oleh wakil api lagi. Di kerumunan, dua tatapan menatap tajam ke arah Ye Yuan selama ini. Yang lebih tua di antara mereka membuka mulutnya dan berbisik, heh, anak ini memang cukup mampu, untuk benar-benar bisa melihat melalui wakil api sebelumnya. Jika bukan karena dia, kami berdua master dan magang mungkin mati di sini juga. Petik 2 Pemuda itu berkata, Guru, saya terus merasa ada yang salah dengan Ye Yuan ini. Keduanya adalah Jisun dan Zhuohan, guru dan murid. Ketika mereka berdua melihat Ye Yuan memasuki pintu burung Vermilian, mereka juga mengikuti dari belakang dan masuk. Kejadian terakhir kali membuat Jisun sangat terpendam dengan amarah. Sejak memasuki pegunungan matahari surgawi, dia selalu menemukan kesempatan untuk mendapatkan Ye Yuan sendirian, ingin membunuhnya. Melihat Gutian Kue memasuki pintu kura-kura hitam, Jisun menyadari bahwa ada kesempatan. Oleh karena itu, dia mengikuti Ye Yuan dua orang dan memasuki pintu burung Vermilian. Awalnya, mereka ingin segera mengambil tindakan. Tetapi ketika dia melihat Ye Yuan membuat Leng Kiuling memutar metode kultivasinya, Jisun terus merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Oleh karena itu, dia tidak bergerak selama ini. Mereka mengikuti jauh di belakang kerumunan. Ketika dia melihat orang-orang dibakar sampai mati oleh wakil api di depan, Jisun langsung mengerti. Mendengar perkataan Zuo Han, Jisun tersenyum dan berkata, Apa yang kamu katakan benar? Anak ini memang agak berbeda dari yang lain. Jangan mengambil tindakan dulu. Saya merasa dengan mengikutinya, kita mungkin bisa mendapatkan panen yang tidak terduga. Petik dua. Melihat penampilan Zuo Han yang tidak mau, Jisun melanjutkan, Han Er, yakinlah. Dendam Anda? Guru pasti akan membalasnya untuk Anda. Saat kami menemukan darah asli burung Vermilian, Saat itulah Ye Yuan meninggal. Petik dua. Waktu perlahan-lahan mengalir, kerumunan mencari selama setengah bulan di gurun, tetapi tidak ada hasil panen. Banyak orang menjadi semakin mudah tersinggung. Orang-orang yang dibakar sampai mati oleh api jahat juga menjadi semakin banyak. Apa tempat sialan ini memiliki darah asli burung Vermilian atau tidak? Ya ampun, tidak. Saya tidak bisa marah, tidak bisa gelisah, pertahankan ketenangan. Tetap tenang. Komedi slapstick orang ini langsung mengundang tawa. Tapi segera, suara tawa ini meredah. Tertawa juga tidak akan berhasil. Tiba-tiba, seseorang di kerumunan itu menunjuk ke depan dan berteriak, Kalian, lihat. Apa itu? Bab 1864, membunuh orang di tempat. Tidak perlu dia mengingatkan, semua orang melihatnya. Tidak jauh di depan, sebuah oasis benar-benar muncul. Di tengah oasis ada sebuah pulau. Ada meja batu di pulau itu dan sebuah kotak diletakkan di atas meja batu. Darah sejati vermilion bird, itu pasti darah asli burung vermilion. Petik 2. Semua orang mengamuk. Bagaimana mungkin mereka masih peduli tentang hal lain, bergegas menuju oasis seperti orang gila. Darah sejati vermilion bird adalah milikku. Tidak ada yang bisa merebutnya. Petik 2. Membunuh. Semuanya lah jauh untuk ayahmu. Pemandangan yang semula masih damai langsung kehilangan kendali. Para seniman bela diri berada di samping diri mereka sendiri dengan kegilaan, berjuang untuk kotak itu. Tetapi segera, para seniman bela diri alam dewa surgawi menemukan dengan cemas bahwa kotak itu telah diambil alih oleh lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik. Mereka tidak bisa naik sama sekali. Selusin pembangkit tenaga listrik ini semuanya adalah pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati. Meskipun mereka menekan alam mereka di alam dewa surgawi, kekuatan mereka bukanlah apa yang bisa dibandingkan dengan alam dewa surgawi biasa. Pemahaman hukum mereka jauh lebih kuat dari seniman bela diri alam dewa surgawi, tidak pada tingkat yang sama-sama sekali. Di sekitar meja batu, tergeletak mayat yang menutupi tanah. Ye Yuan dan Leng Kiuling tidak bergerak. Melihat situasi ini, ekspresi Leng Kiuling meredup, dan dia berkata, benar saja, kesempatan beruntung semacam ini hanya bisa dimiliki oleh alam dewa sejati. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, mungkin tidak begitu. Mata indah Leng Kiuling berbinar dan dia berkata, apa artinya itu? Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu akan tahu sebentar lagi. Tapi sebelum ini, kami masih harus menyelesaikan beberapa masalah. Petik 2 Di antara seniman bela diri alam dewa surgawi, tatapan Zhuohan tiba-tiba berubah tajam. Dia menemukan bahwa Ye Yuan benar-benar berjalan ke sisinya. Mungkinkah dia menemukan saya? Mustahil, kami telah sangat berhati-hati sepanjang jalan, tidak mungkin dia tahu. Zhuohan berpikir di dalam hatinya. Pada saat ini, Jisun saat ini berada di antara selusin pembangkit tenaga listrik untuk memperjuangkan darah sejati Vermillion Bird dan tidak punya waktu untuk peduli sama sekali tentang Zhuohan. Hal-hal tidak berkembang menurut pikiran Zhuohan, Ye Yuan semakin dekat. Huhu, ingin membunuh orang, lalu sembunyikan niat membunuhmu sedikit lebih baik. Dengan Jisun di sekitar, kamu terlalu sembrono dan tidak terkendali. Petik 2 Suara Ye Yuan memasuki telinga Zhuohan dengan santai, menghancurkan harapan terakhirnya. Ekspresi Zhuohan tiba-tiba berubah. Bagaimana mungkin dia masih berani bertahan? Sosoknya tiba-tiba melesat keluar, bergegas ke arah oasis. Tuan, selamatkan aku, Zhuohan berteriak. Selusin pembangkit tenaga listrik itu saat ini bertempur dalam jarak dekat tanpa istirahat. Kekuatan Jisun mengambil keuntungan yang sangat besar di antara pembangkit tenaga listrik ini dan sudah hampir merebut kotak itu. Siapa yang tahu saat ini, Zhuohan tiba-tiba kabur. Dan di belakangnya, sosok Ye Yuan tiba tinggi di udara. Pedang Frost Counter Swat di tangannya, serangan membunuh Ye Yuan sudah di tengah-tengah pelepasan. Ye Yuan, kamu berani. Mata Jisun berubah merah karena marah saat dia meraung. Ye Yuan menyeringai dan berkata, apakah menurutmu aku berani atau tidak? Waktu Ye Yuan untuk mengambil tindakan terlalu licik, justru saat Jisun tidak bisa menjaga bagian depan dan belakangnya pada saat bersamaan. Kedua mata Jisun berwarna merah darah. Dalam interval di mana dia dalam keadaan linglung, dia dipukul oleh pembangkit tenaga listrik dewa sejati lainnya dengan pisau. Pedang yang melintasi kekosongan. Teknik gerakan Zhuohan sebenarnya sangat cepat, tapi yang digunakan Ye Yuan adalah teleportasi yang lebih besar. Tidak peduli seberapa cepat dia, bagaimana bisa lepas dari pedang Ye Yuan. Sebuah pedang dilepaskan, Zhuohan bahkan tidak punya waktu untuk menjerit dan benar-benar dimusnahkan. Murid jenius yang paling menjanjikan di Heavenly Water Imperial Capital, Binasa. Pada saat yang sama, Jisun juga diretas dari pertempuran kerajaan dengan pisau, menderita kehilangan vitalitas yang besar. Tapi dia sama sekali tidak peduli dengan luka di tubuhnya. Dia menatap Ye Yuan saat dia meraung marah, Ye Yuan bocah, tidak membunuhmu, aku, Jisun, lebih rendah dari manusia. Ye Yuan melihat ke arah Jisun dan berkata dengan dingin, Aku khawatir kamu tidak memiliki kesempatan itu lagi. Aku tidak memprovokasi kalian berdua, guru dan murid, tetapi kalian berdua, guru dan murid ingin menghukumku berkali-kali. Heh, benar-benar membawaku untuk diremas dari tanah liat. Petik 2 Seniman bela diri alam dewa surgawi itu memandang Ye Yuan dengan wajah tercengang. Anak ini, alam dewa langit cakrawala kedua, benar-benar berani memprovokasi pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati seperti ini, ini bosan hidup. Tapi pedang barusan memang membuat mereka terengah-engah. Puncak dewa langit cakrawala kedua sebenarnya menembaki dewa langit cakrawala kelima. Selain itu, orang yang dibunuh Ye Yuan bukanlah orang yang tidak bernama dan tidak dikenal, tetapi Zhuohan yang dikenal sebagai jenius nomor satu imperial water imperial capital. Apa sebenarnya latar belakang pemuda ini? Hahaha, darah asli burung Vermillion adalah milikku. Tepat pada saat ini, pembangkit tenaga listrik dewa sejati yang memotong Jisun terbang dengan pedang sebelumnya, akhirnya meraih kotak itu, dan tertawa liar. Dia menyerbu keluar dari tengah-tengah lebih dari selusin pembangkit tenaga dewa sejati dan akhirnya mendapatkan apa yang dia inginkan, memperoleh darah sejati Vermillion Bird. Tatapan Jisun mengungkapkan ekspresi kegilaan, dengan paksa menekan luka di tubuhnya, sosoknya tiba-tiba menghilang. Uci Pembangkit tenaga listrik dewa sejati itu saat ini sedang tertawa terbahak-bahak ketika tiba-tiba, jantungnya menyemburkan darah segar dengan liar. Dia sebenarnya memiliki lubang yang ditusuk dari belakang oleh seseorang dengan satu pedang. Kotak di tangannya secara alami direnggut oleh seseorang. Dan orang yang membunuhnya tidak lain adalah Jisun. Dalam sekejap, dia melepaskan sebuah secret art, menstimulasi potensi dalam tubuhnya, dan menghabisi pembangkit tenaga dewa sejati dengan satu pedang saat dia sedang lengah. Setelah merebut harta karun itu, hampir tanpa henti sedikitpun, sosok Jisun berubah menjadi bayangan, melarikan diri keluar dari gurun. Ye Yuan, saat aku memurnikan darah asli burung Vermillion, itu akan menjadi hari di mana kau bertemu dengan pembuatmu. Di udara, kata-kata yang ditinggalkan Jisun bergema. Bicara soal itu lamban, tapi sebenarnya, perubahan barusan terjadi hanya dalam sekejap. Baru kemudian kelompok pembangkit tenaga dewa sejati itu merasa seolah-olah mereka bangun dari mimpi. Masing-masing dan masing-masing dari mereka berada dalam kondisi gila, bergegas mengejar Jisun. Mereka hanya menemukan darah asli burung Vermillion setelah melalui kesulitan, bagaimana mereka bisa membiarkan Jisun memonopolinya. Ingin memonopoli darah asli burung Vermillion, tidak ada kesempatan di neraka. Tinggalkan darah asli Vermillion Bird. Setelah kelompok pembangkit tenaga listrik dewa sejati pergi, pembantaian ini akhirnya tenang. Seniman bela diri alam dewa surgawi itu memandang ke arah Yeyuan, mengasihani ekspresi di wajah mereka. Jisun mendapatkan darah asli Vermillion Bird, setelah pemurnian, kekuatannya pasti akan sangat melambung. Dia awalnya adalah pembangkit tenaga listrik dewa sejati. Jadi, tidakkah berurusan dengan Yeyuan akan diselesaikan dengan mudah setelah ini? Tanpa darah asli Vermillion Bird, orang-orang ini secara alami tidak perlu tinggal lagi juga. Di tengah serangkaian desahan, seniman bela diri alam dewa surgawi ini meninggalkan oasis. Leng Kiuling datang ke sisi Yeyuan dan berkata sambil mendesah, kamu terlalu impulsif. Membunuh seorang Zuohan itu mudah, tapi kamu benar-benar membuat marah Jisun seperti ini. Dia mendapatkan darah asli Vermillion Bird sekarang. Setelah pemurnian, kekuatannya pasti akan meningkat lebih jauh. Pada saat itu, dia akan lebih sulit untuk dihadapi. Petik 2 Bahkan jika Jisun tidak dapat menggunakan kekuatan alam dewa sejati di tempat ini, wilayahnya dapat mendekati alam dewa sejati tanpa batas. Selanjutnya, pemahaman hukum Jisun sangat tinggi. Itu benar-benar tidak mungkin bagi seniman bela diri alam dewa surgawi untuk menjadi tandingannya. Memprovokasi musuh yang begitu kuat jelas bukanlah hal yang bijaksana. Siapa yang tahu bahwa Yeyuan tersenyum dan berkata, Jisun mendapatkan darah asli dari Vermillion Bird. Huhu, kemungkinan besar, dia akan kecewa. Petik 2 Wajah Leng Kiuling berubah ketika dia mendengar itu dan berkata, Men Maksud kamu apa? Yeyuan tersenyum dan berkata, Darah sejati Vermillion Bird masih ada di sini, jadi Yang dibawa Jisun jelas bukan darah asli Vermillion Bird. Masih di sini, Ini, bagaimana ini mungkin? Petik 2 Bahkan jika Leng Kiuling sedingin es, dia juga terkejut dengan kata-kata Yeyuan. Di bawah pengawasan semua orang, Jisun dengan jelas mendapatkan darah asli Vermillion Bird, tetapi Yeyuan mengatakan bahwa dia tidak mendapatkannya. Bab 1865, memetik matahari dengan telanjang. Di dalam gurun yang suram dan sunyi, lebih dari 10 sosok berkedip-kedip secara tidak teratur. Jisun, tinggalkan darah asli Vermillion Bird, Seni rahasiamu mungkin sudah mencapai batasnya, kan? Lebih dari 10 pembangkit tenaga listrik sedang dalam pengejaran, pengejaran ini juga telah lolos lebih dari yang Dewa tahu sudah berapa puluh ribu mil jauhnya. Seluruh orang Jisun berada dalam kepanikan besar dan dia masih terjebak dalam kebuntuan. Akhirnya, selusin sosok itu menyusul Jisun, memotong semua jalan mundurnya. Heh, Jisun, kamu menderita luka berat dan tidak bisa melarikan diri. Cepat dan serahkan darah asli burung Vermillion dan kami akan menghindarkanmu dari kematian. Meskipun latar belakang Jisun sangat dalam, saat ini, siapa yang masih peduli padanya, penguasa kota ini? Ekspresi Jisun berubah serius dan dia berkata dengan suara yang dalam, ingin darah asli burung Vermillion, datang dan dapatkan jika kamu memiliki kemampuan. Huh, menolak bersulang hanya untuk minum habis-habisan. Petik 2. Lebih dari 10 sosok bergegas bersama, melakukan pembantaian yang sengit. Meskipun Jisun adalah pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati Cakrawala ke-7, dia tidak bisa melepaskan kekuatan sejatinya sama sekali saat ini. Ditambah dengan itu dia berjuang melawan rintangan, bagaimana dia bisa menjadi tandingan orang-orang ini. Puci. Sebuah pisau menembus tepat ke perutnya, benar-benar menghapus vitalitasnya. Pembangkit listrik Dewa Sejati yang memegang pedang itu menyeringai mengerikan dan berkata, kamu sendiri yang merayu kematian, tidak bisa menyalahkan aku. Tepat pada saat ini, sudut mulut Jisun menunjukkan senyuman aneh. Pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati itu segera merasakan sesuatu yang salah. Hati-hati. Lebih dari selusin orang baru saja akan melangkah maju dan mencari tubuhnya, tetapi tubuh Jisun tiba-tiba meledak. Gelombang energi besar menyebar dengan cepat. Selusin orang terlempar, masing-masing menderita luka berat. Pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati yang memegang pedang itu sebenarnya langsung diledakkan menjadi abu. Sembilan matahari guntur meledak jimat. Es sial. Kami tertipu. Petik dua. Mengejar begitu lama, ini sebenarnya adalah tiruannya. Pada saat ini, di bawah tanah di suatu tempat terpencil di dalam gurun, seluruh tubuh Jisun tertutup pasir. Dia membuka ruang sempit di bawah tanah dan bersembunyi di sini. Auranya saat ini putus asa dan lembam, tetapi melihat kotak giyok di tangannya, kedua matanya memancarkan cahaya. Heh, untuk mendapatkanmu, aku bahkan meninggalkan klon yang aku kembangkan selama beberapa puluh ribu tahun. Dengan darah asli burung Vermillion ini, aku pasti bisa menerobos ke alam Empyrean dan menjadi penguasa suatu wilayah. Bocah Yeyuan, kamu membunuh Han Air tepat di depan wajahku. Aku akan membuatmu berharap kamu mati. Petik 2 Setelah memikirkan Yeyuan, kemarahan Jisun tidak terbatas. Jika bukan karena Yeyuan membunuh Zuohan pada saat genting, sangat mengejutkan pikirannya, dia juga tidak akan disergap oleh seseorang, dan mendapatkan kotak giyok ini tidak akan mengeluarkan banyak usaha. Klon itu diperolehnya beberapa puluh ribu tahun yang lalu dan selalu mengikutinya. Saat ini, itu sudah dikembangkan ke batas Dewa Sejati Cakrawala kelima juga. Klon ini menghabiskan banyak upaya telaten yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, semuanya hilang. Kebencian Jisun terhadap Yeyuan bisa dibayangkan. Dia secara alami tidak akan berpikir bahwa dia hampir membunuh Yeyuan saat itu. Merasakan gelombang-gelombang kuat yang datang dari dalam kotak giyok, Jisun merasakan luapan emosi. Membawa perasaan bingung, esensi surgawi Jisun melonjak, perlahan membuka kotak giyok. Bang! Awan gas hitam tiba-tiba muncul, segera menutupi wajah Jisun. Hahaha, Empirean ini akhirnya melihat cahaya hari lagi. Wah, aku akan meminjam tubuhmu untuk digunakan. Petik 2 Sebuah suara jahat datang, gas hitam itu langsung masuk ke tubuh Jisun. Ah, apa-apaan kamu ini, pergilah demi ayahmu. Keluar dari tubuh ayahmu. Jisun merauh marah. J.J., kursi ini adalah Empirean Devil Viter. Untuk bisa dirasuki oleh Empirean ini, kamu harus bahagia. Petik 2 Enyahlah. Dok Fart apa Empirean? Sedikit kekuatanmu juga ingin merebut kepemilikan tubuhku. Bermimpilah. J.J., Empirean ini sudah menyerbu di dalam lautan kesadaranmu. Ingin merebut kepemilikan atau tidak, itu juga bukan terserah kamu. Mengapa? Mengapa bukan darah asli burung vermilion yang ada di dalam kotak ini? Jisun berteriak. Darah asli vermilion bird. Ternyata kau menemukan darah asli burung vermilion. Hahaha. Di ruang ini, darah sejati burung vermilion adalah matahari yang terik. Kamu benar-benar mengira itu ada di dalam kotak geok ini. Benar-benar bodoh. Tapi, justru karena kebodohanmu itulah Empirean ini bisa melihat cahaya hari lagi. Empirean Devil Viter tertawa aneh saat dia berkata. B. Terik matahari. A. Mustahil. Petik 2. Kata-kata Empirean Devil Viter membuat pikiran Jisun bergetar hebat. Seseorang dan iblis melepaskan perjuangan yang intens di dalam lautan kesadaran Jisun. Itu darah asli vermilion bird. Ini. Bagaimana ini mungkin? Petik 2. Leng Kiuling mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Terik matahari itu sangat terik. Tapi dia tidak bisa percaya tidak peduli apa yang matahari yang terik itu sebenarnya adalah darah asli burung vermilion yang semua orang memeras kepala untuk merebutnya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, ruang ini dibuka dengan darah asli vermilion bird sebagai fondasinya. Dan oasis ini adalah pusat dari ruang ini. Seseorang hanya bisa mendapatkan darah asli burung vermilion dari sini. Petik 2. Mulut Leng Kiuling membuka menjadi lingkaran dan berkata dengan ekspresi tidak percaya. Lalu. Lalu apa yang direnggut Jisun? Ye Yuan tersenyum dan berkata, aku tidak tahu. Tapi, ku rasa tidak ada yang baik. Huhu. Petik 2. Leng Kiuling mendengarkan sampai dia menatap tercengang dan lidah terikat. Hingga saat ini, dia masih merasa seperti sedang bermimpi. Melihat mayat yang berserakan di seluruh tanah di oasis, Leng Kiuling tidak bisa menahan senyum pahit. Orang-orang ini melalui berbagai kesulitan dan kesulitan untuk datang ke sini. Mereka tidak menyangka bahwa yang mereka perebutkan sebenarnya adalah darah asli burung vermilion palsu. Namun, Leng Kiuling segera merasa nyaman juga. Dunia seniman bela diri seperti ini sejak awal. Mereka yang memiliki takdir besar dapat memperoleh harta yang menakjubkan di dalam alam mistik, melalui kelahiran kembali nirfani. Tetapi sebagian besar orang akan binasa di alam mistik. Kelahiran pembangkit tenaga listrik dibangun di atas mayat yang tak terhitung jumlahnya. Menggunakan pencapaian seorang jenderal dibangun di atas mayat tentara yang tak terhitung jumlahnya tidak di atas sama sekali. Tapi, bagaimana kita bisa mendapatkan darah asli burung vermilion? Leng Kiuling bertanya dengan ketidakpastian. Di tempat ini, tidak ada yang berani terbang menuju langit. Karena formasi susunan terbatas ketinggian tinggi bukanlah yang bisa mereka hadapi. Ini sudah dikonfirmasi oleh banyak orang. Ye Yuan sedikit tersenyum, sosoknya melompat, dan melangkah ke meja batu itu. Gemuruh. Di langit, angin dan awan berubah. Nyala api yang sangat kuat muncul secara tidak jelas seolah-olah akan membakar seluruh ruang. Dan Ye Yuan terletak di tengah badai api ini. Melihat adegan ini, ekspresi Leng Kiuling sangat berubah. Dan dia berseru, Ye Yuan, hati-hati. Tapi Ye Yuan tidak peduli sama sekali, sosok yang melompat langsung ke awan. Pada saat yang sama, kekuatan agung dari grit dao meledak di tubuh Ye Yuan, menyambut nyala api yang mengerikan itu. Murid Leng Kiuling mengerut. Api tak terbatas itu sebenarnya menyusut. Seolah, itu takut pada Ye Yuan. Api itu akhirnya berkumpul di terik matahari. Ye Yuan terbang lebih tinggi dan lebih tinggi, sampai dia berada di ketinggian yang sama dengan matahari yang terik. Di bawah tatapan heran Leng Kiuling, Ye Yuan mengulurkan tangannya dan memetik matahari yang terik. Pada saat ini, terik matahari yang tak tertandingi benar-benar menjadi sangat jinak, cahayanya melemah sangat cepat, akhirnya berubah menjadi penampilan setetes darah. Ye Yuan menggenggam dengan ringan, memegang setetes darah asli Vermillion Bird ini di telapak tangannya, dan melayang ke bawah. Leng Kiuling menatap Ye Yuan dengan ekspresi heran di wajahnya. Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Bab 1866, takdir besar. Segalanya tentu saja, seolah-olah semua ini disiapkan untuk Ye Yuan. Tidak peduli melihat dari sudut mana, naik ke langit untuk mengambil darah, hal semacam ini, adalah hal yang sangat berbahaya. Tapi Ye Yuan melakukannya dengan sangat tenang. Penampilan itu seperti berjalan satu putaran di halaman belakang rumahnya sendiri. Anda menyempurnakannya di sini. Aku akan menjagamu. Tidak ada yang harus datang ke tempat ini lagi. Petik 2. Ye Yuan menyerahkan darah asli Vermillion Bird kepada Leng Kiuling, tetapi Leng Kiuling tidak mengambilnya. Ini, kamu benar-benar memberikannya padaku. Mata Leng Kiuling membawa keraguan. Bukan karena dia curiga, tetapi peluang keberuntungan besar semacam ini adalah apa yang bahkan puncak pembangkit tenaga dewa sejati digerakkan. Tapi Ye Yuan memberikannya tanpa ragu sedikitpun. Hal semacam ini, siapapun akan merasa seperti sedang bermimpi. Ye Yuan tersenyum dan berkata, bagaimana bisa hubungan antar teman menjadi apa yang bisa digantikan oleh setetes darah sejati. Hari itu, jika bukan karena Anda berbicara untuk menghentikannya di keluarga Leng, Ye ini akan memiliki lebih banyak masalah yang muncul begitu saja. Setetes darah sejati ini, berikan kepadamu. Petik 2. Tetapi ini terlalu berharga. Dengan harta karun di depannya, akan salah jika Leng Kiuling mengatakan bahwa dia tidak tergerak. Tapi darah asli burung vermilion ini benar-benar kentang yang cukup panas. Ye Yuan tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin tempat tinggal Empyrean hanya memiliki sedikit darah asli dari burung vermilion. Harta karun nyata semuanya ada di dalam tempat tinggal. Darah asli burung vermilion ini mungkin tidak dianggap sangat berharga. Petik 2. Perbaikan ini memakan waktu 3 bulan. Pada hari ini, di oasis, cahaya trik melesat ke langit. Sebuah hantu burung vermilion yang sangat besar terbentuk di belakang Leng Kiuling. Auranya juga jauh lebih kuat dari sebelumnya dan sebenarnya sudah melangkah ke Dewa Surgawi Cakrawala ke-6. Huhu, selamat. Mulai hari ini dan seterusnya, hukum es dan api menyatu, kekuatan nona leng akan meningkat pesat. Gelar jenius nomor 1 ibu kota kerajaan besar surga besar kemungkinan akan segera berganti pemilik. Petik 2. Leng Kiuling perlahan membuka matanya, suara Yeyuan ditransmisikan ke telinganya. Leng Kiuling baru saja akan menjawab ketika tatapannya berubah tajam, sedikit kejutan melintas di matanya. Tanpa disadari, Yeyuan juga benar-benar menerobos menjadi Dewa Surgawi Cakrawala ke-3. Apa kau tidak menerobos juga? Sedikit senyum pahit melintas di sudut mulut Leng Kiuling. Dia berpikir bahwa dengan mendapatkan darah asli Vermilion Bird, dia akan menekan Yeyuan untuk beberapa waktu. Dia tidak menyangka bahwa dalam waktu tiga bulan yang singkat, Yeyuan juga menerobos wilayahnya. Mungkinkah orang ini tidak memiliki hambatan? Yeyuan tersenyum dan berkata, energi vital dari darah Vermilion Bird ini terlalu bermanfaat. Saya juga menderita dampak yang cukup besar dari samping dan benar-benar menemukan kesempatan untuk menerobos begitu saja. Baiklah, ini sudah larut, kita harus keluar. Membuka kediaman Empyrean masih perlu meminjam kekuatan darah asli Vermilion Bird Anda. Petik 2 Leng Kiuling menganggupkan kepalanya sedikit dan mengikuti Yeyuan, menuju pintu keluar bersama. Ketika mereka kembali ke pegunungan matahari surgawi, lembah itu sudah penuh dengan seniman bela diri. Cek-cek, bahwa Susing benar-benar luar biasa, untuk benar-benar mendapatkan darah sejati macan putih. Kekuatannya luar biasa untuk memulai. Sekarang, di antara generasi junior, tidak ada yang bisa menandingi dia. Petik 2 Bukankah begitu, mendengar bahwa seorang anak bernama Yeyuan benar-benar berani merebut wanitanya, benar-benar lelah hidup. Petik 2 Heh, untuk membicarakan tentang Yeyuan ini, itu juga bukan pria yang baik. Di dalam pintu burung Vermilion, Yeyuan membunuh murid Dewa Kota Air Surgawi Jisun di depan wajahnya. Mengesampingkan bahwa kekuatan Yeyuan menakutkan, empedunya juga sangat gemuk. Namun, Jisun memperoleh darah asli burung Vermilion, jadi anak itu kemungkinan besar akan menderita bencana. Petik 2 Masih ada hal seperti itu. Maka anak ini benar-benar mengambil jalan menuju kehancuran. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia, dia juga hanyalah Dewa Langit Cakrawala kedua. Di depan Susing dan Jisun, dia mirip dengan semut. Petik 2 Saat ini, situasi umum sudah tenang. Semua orang membahas masalah kepemilikan darah asli empat simbol kali ini. Beberapa gumpalan mendiskusikan suara melayang ke telinga Leng Kiuling dan Yeyuan. Alis Leng Kiuling berkerut. Dia tidak berpikir bahwa Susing benar-benar mendapatkan darah asli macan putih. Dia tahu betapa sulitnya mendapatkan darah sejati dari tangan sekelompok pembangkit tenaga Dewa Sejati. Susing ini benar-benar putra surga yang bangga, takdirnya penuh semangat. Tiba-tiba, bayangan gelap datang dengan melolong. Aura yang kuat segera menyelimuti dua orang Yeyuan. Mati. Di sisi Tousan Soar Alliance, ekspresi Gutian Kue tiba-tiba berubah, menyerang dengan ganas pada saat bersamaan. Bang. Dalam bentrokan yang intens, Gutian Kue benar-benar dipukul hingga terjatuh berulang kali. Jisun, apa artinya ini? Gutian Kue berkata dengan suara serius. Bayangan gelap ini tak lain adalah Jisun yang baru saja keluar dari pintu burung Vermillion. Pada saat ini, aura Jisun jauh lebih suram dan dingin dibandingkan sebelumnya, hampir bisa membekukan orang. Gutian Kue, aku hanya menginginkan nyawa anak ini, ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu tidak bergerak, aku akan membunuhmu juga. Jisun berkata dengan suara dingin. Gutian Kue sangat marah saat mendengarnya dan berkata, ingin membunuhku. Hanya dengan orang sepertimu. Petik 2. Jisun melepaskan auranya. Aura menakutkan menyebar, membuat pupil Gutian Kue menyusut. Jisun ini sepertinya berbeda. Anda dapat mencoba. Jisun berkata dengan suara dingin. Pada saat ini, Jikang tiba-tiba melangkah maju dan berkata, Baiklah, semua orang akan memasuki kediaman Empirean, semua harta karun yang sebenarnya harus disembunyikan di sana. Dua pembangkit tenaga listrik dewa sejati yang hebat mengalami perselisihan internal di sini bukanlah hal yang baik. Beri aku wajah, kesampingkan dendam apapun yang ada. Tidak akan terlambat untuk membunuh orang setelah meninggalkan kediaman Empirean ini. Petik 2. Ekspresi Jisun berubah beberapa kali dan dia mendengus dingin dan berkata, Baik, aku akan memberimu wajah. Gutian Kue, setelah keluar, jika kamu masih berani melindungi hewan kecil ini, aku pasti akan membunuhmu. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mencobanya. Petik 2. Gutian Kue mendengus dingin dan berkata, Tidak tahan dengan alasan. Sebenarnya, dia sangat terkejut di dalam hatinya. Bertukar pukulan barusan, kekuatan Jisun tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tapi di tempat ini, semua orang menekan alam kultifasi mereka. Betapa kekuatan seseorang, seseorang hanya bisa tahu setelah keluar. Jikang tersenyum dan berkata, Huhu, Jikang mendengar bahwa kamu mendapatkan darah asli burung vermilion. Ayo, tiga orang lainnya sudah di posisi. Kalian buka tempat tinggal empirean. Petik 2. Mendengar ini, ekspresi Jisun menjadi lebih jelek saat dia berkata dengan suara serius, Aku tidak mendapatkan darah asli dari vermilion bird. Senyuman Jikang berubah kaku di wajahnya dan dia berkata dengan heran, Kamu tidak mendapatkannya. Lalu siapa yang mendapatkannya? Petik 2. Tatapan tidak ramah Jisun memandang ke arah lengki uling. Heh, jika snipe dan klam terkunci dalam pertarungan, itu hanya untuk keuntungan nelayan. Aku tidak menyangka pada akhirnya, gadis ini benar-benar menjadi nelayan. Petik 2. Tatapan semua orang melihat ke arah lengki uling, semuanya sangat terkejut. Saat itulah Gutiankue juga memperhatikan muridnya saat ini, dia sebenarnya sudah menerobos menjadi dewa surgawi cakrawala ke-6. Di luar keterkejutannya, dia sangat terkejut. Haha, Ling Er, kamu benar-benar mendapatkan darah asli vermilion bird. Kata Gutiankue sambil tertawa lebar. Lengki uling menganggupkan kepalanya, dianggap menyetujuinya. Ketika susing mendengar berita ini, dia juga tertawa keras sambil berkata, Huhu, ini sangat bagus. Magang Junior Sister Kiuling, Anda dan saya adalah orang-orang dengan takdir yang hebat. Mustahil bagi Anda dan semut di samping Anda untuk berkumpul bersama. Kesenjangan antara kalian hanya akan semakin besar. Ayo, ayo buka tempat tinggal. Petik 2 Dia merasa bahwa dia mendapatkan darah sejati macan putih dan Lengki uling mendapatkan darah sejati burung vermilion sudah bisa melepaskan semua generasi muda. Di masa depan, bahkan melangkah kerana Empyrean juga bukan hal yang mustahil. Ye Yuan secara alami bahkan kurang layak untuk Lengki uling. Takdir yang hebat. Magang Senior Saudara Su, saya pikir Anda salah. Orang yang memiliki takdir besar bukanlah aku. Tapi Ye Yuan, darah sejati burung vermilion ini diberikan kepadaku olehnya, Lengki uling menggelengkan kepalanya dan menjelaskan. Bab 1867, warna asli kediaman Empyrean. A menyerah padamu, Su Xing membuka matanya lebar-lebar, ekspresi tidak percaya. Empat simbol darah sejati, kesempatan keberuntungan besar semacam ini, akan benar-benar diberikan kepada orang lain dengan dua tangan. Bukan hanya Su Xing, yang lainnya juga memandang Ye Yuan dengan wajah tercengang. Pria ini juga terlalu boros untuk mengejar seorang gadis, kan? Cukup banyak orang memandang Lengki uling, semuanya iri hingga ekstrim. Mereka hanya benci bahwa mereka tidak memiliki penampilan Lengki uling dan membiarkan Ye Yuan memberikan kesempatan keberuntungan yang sangat besar ini kepada mereka. Betapa hebatnya itu. Mendapatkan darah sejati Vermilien ber tidak hanya meningkatkan kultivasi yang begitu sederhana. Itu sama dengan membersihkan sum-sum ahli bela diri lagi, membiarkan seniman bela diri memiliki ruang yang lebih besar untuk perbaikan di masa depan. Terutama bagi para jenius yang tak tertandingi seperti Su Xing dan Lengki uling, mereka bahkan memiliki kesempatan untuk melangkah kerana Empyrean di masa depan. Alam itu adalah eksistensi legendaris, siapa yang tidak akan tergerak. Lengki uling menganggup dan berkata, tanpa Ye Yuan, bahkan jika aku tahu di mana darah asli Vermilien ber, itu juga tidak mungkin untuk mendapatkannya. Tatapan Jisun terkunci pada Ye Yuan, mengertakan gigi karena kebencian. Semua orang tidak menemukan bahwa matahari yang terik di matahari adalah darah asli burung Vermilien, jadi mengapa dia bisa menemukannya? Jisun mengetahui dari Empyrean de Vilviter di sana bahwa matahari yang terik terik di langit adalah darah asli burung Vermilien. Awalnya, dia masih menyimpan harapan besar, berpikir bahwa tidak ada yang akan menemukannya. Namun sayangnya, ketika dia keluar dari bawah tanah, dia menemukan bahwa terik matahari di langit sudah lama hilang. Langit masih langit itu, tapi darah asli burung Vermilien sudah tidak ada lagi. Ini membuatnya praktis menjadi gila. JJ, anak laki-laki ini cukup menarik. Penyembunyian darah asli Vermilien ber bisa dikatakan sangat cerdik. Semua orang bisa melihatnya, semua orang di bawah iluminasi, tapi tidak mungkin ada orang yang akan berpikir bahwa matahari di atas kepala mereka sebenarnya adalah darah asli burung Vermilien. Tapi anak ini berhasil, kata Empyrean de Vilviter dengan tawa aneh. Empyrean de Vilviter masih ditekan oleh Jisun pada akhirnya. Tapi Jisun tidak bisa memusnahkannya juga dan hanya bisa menyegelnya, tidak memberinya kesempatan untuk pulih. Tetapi ketika Empyrean de Vilviter melihat Yeyuan, dia menjadi sangat tertarik. Huh, tidak peduli betapa luar biasanya dia, pada akhirnya juga sulit untuk menghindari kematian. Jisun berkata dengan mendengus dingin. Empyrean de Vilviter tertawa dan berkata, heh, pernahkah kamu berpikir bahwa bocah ini mungkin menyembunyikan rahasia yang lebih besar lagi padanya? Pikiran Jisun bergerak, tapi dia masih berkata dengan nada menghina, tidak peduli seberapa besar rahasianya, dapatkah itu lebih besar dari harta Heavenly Empyrean Immortal Grove. Empyrean Rilem juga berkata, itu benar. Saat itu, hutan abadi surgawi Empyrean hampir-hampir menerobos kerana Kaisar Surgawi. Tuan Jiusang bahkan jauh lebih buruk dibandingkan dengan dia. Petik 2 Di sisi ini, Su Sing tidak bisa mempertahankan ekspresinya lagi. Dia masih berjanji dengan sungguh-sungguh, mengatakan bahwa Ye Yuan adalah seekor semut dan tidak memiliki takdir yang besar. Tapi dalam sekejap, wajahnya ditampar dengan mantap. Ye Yuan mendapatkan darah asli Vermillion Bird dan memberikannya langsung ke Leng Kiuling. Dia, Su Sing, mendapatkan darah asli macan putih tetapi memilih untuk memperbaikinya sendiri. Sekarang, dia berlari untuk mengatakan apapun Anda dan saya sama-sama memiliki takdir yang hebat, ini hanya melakukan slapstick. Merasakan tatapan aneh dari sekeliling, Su Sing ingin menemukan lubang di tanah untuk masuk ke terowongan. Jikang juga menatap Ye Yuan dengan agak heran. Mengangguk, dia berkata kepada Leng Kiuling, karena itu masalahnya, mari kita mulai. Leng Kiuling sedikit mengangguk, melompat dan terbang di depan pintu burung Vermillion. Su Sing dan dua orang lainnya juga terbang di depan pintu masing-masing. Selain Su Sing, dua lainnya adalah pembudidaya keliling alam dewa sejati. Tapi pembangkit tenaga listrik Real God Realm di sisi Towsan Soar Alliance dengan tangan kosong. Empat orang memutar kekuatan garis darah di dalam tubuh mereka. Segera, empat hantu besar empat simbol muncul di udara. Empat raungan menggema, keempat hantu itu menembus langsung ke pintu empat simbol. Di dalam pintu empat simbol, empat berkas cahaya dipancarkan, bertabrakan dengan keras. Gemuruh. Sebuah pintu batu besar terkondensasi dan terbentuk di lembah. Di pintu batu, aura kuno yang telah mengalami banyak perubahan kehidupan memancar, mengaduk jiwa orang. Bahkan pembangkit tenaga listrik dewa sejati itu semua juga tak tertandingi. Aura di dalam pintu batu ini sama sekali tidak bisa mereka lawan. Melihat pintu batu ini, murid Ye Yuan mengerut. Aura ini, mungkinkah? Dasles juga terlihat terkejut dan berkata dengan anggukan, kemungkinan besar, tebakanmu benar. Apa yang ingin dilakukan fogi tua ini? Petik 2. Yang lain secara alami tidak akan memperhatikan Ye Yuan. Perhatian mereka semua tertuju pada pintu batu ini. Haha, setelah pintu batu ini terbuka, itu pasti berisi harta yang tak terhitung jumlahnya. Ayolah. Akhirnya, seseorang tidak bisa menahan kegembiraan di hati mereka dan melesat menuju pintu batu. Dengan seseorang memimpin jalan, bagaimana orang-orang ini masih bisa menahannya, semua terbang menuju pintu batu dengan gila. Sosok Leng Kiuling melayang ke bawah tetapi menemukan bahwa ekspresi Ye Yuan sangat jelek. Ye Yuan, ada apa denganmu? Leng Kiuling bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, tidak, ayo masuk juga. Pemandangan di depan mata mereka berubah. Kelompok pembangkit tenaga listrik tiba di pegunungan lain. Tempat apa ini? Pintu batu barusan sepertinya adalah pintu masuk ke dunia kecil. Mungkinkah, tempat ini adalah dunia kecil Heavenly Empyrean Immortal Grove? Heh, sepertinya memang begitu. Jika seseorang dapat menemukan buah dau Immortal Grove di sini, itu benar-benar melonjak ke surga dalam satu ikatan. Petik 2 Seniman bela diri ini juga bukan orang bodoh, menyadari sesuatu dengan sangat cepat. Ye Yuan melihat pemandangan di depan matanya dan tidak bisa menahan nafas berat. Hal yang paling dia takuti memang masih terjadi. Tempat ini tidak lain adalah dunia hutan abadi. Tempat ini, Ye Yuan terlalu akrab. Tempat mereka berada sekarang ini tepatnya adalah pegunungan Gats Fall. Heavenly Empyrean Immortal Grove menghubungkan dunianya yang kecil ke pintu batu itu. Aura pintu batu itu praktis identik dengan gerbang penguncian dunia. Ye Yuan mengenalinya dengan satu pandangan. Ye Yuan tidak tahu apa yang coba dilakukan oleh Heavenly Empyrean Immortal Grove. Tetapi begitu banyak dewa surgawi, bahkan pembangkit tenaga listrik dewa sejati memasuki dunia hutan abadi. Begitu pertempuran besar terjadi, orang-orang kemungkinan besar akan jatuh ke jurang penderitaan. Bagi seniman bela diri ini, dunia kecil tidak berarti apa-apa. Tapi, tempat ini adalah miliknya, kampung halaman Ye Yuan, tempat dia dibesarkan. Ye Yuan, ada apa denganmu? Ekspresimu sangat jelek, Leng Kiuling bertanya dengan cemas. Dia menemukan bahwa seluruh negara bagian Ye Yuan agak meleset dari sekarang. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, Aku baik-baik saja. Anda harus mengikuti Tuan Kota Gu dulu. Saya punya beberapa masalah dan harus pergi sebentar. Aku akan datang dan menemukan kalian lagi nanti. Petik 2 Selesai berbicara, Ye Yuan juga tidak menunggu Leng Kiuling setuju, sosoknya bergerak dan menghilang di tempat. Perhatian Jisun selalu tertuju pada Ye Yuan. Ketika dia melihat Ye Yuan pergi, dia awalnya berencana untuk mengejarnya. Tapi dalam sekejap, dia kehilangan jejak Ye Yuan. Ini membuatnya sangat terkejut di dalam hatinya. JJ, benar-benar memakai sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia dan menemukannya secara kebetulan bahkan tanpa mencarinya. Tidak menyangka, tidak menyangka bahwa kita benar-benar sampai di dunia kecil Old Fart Immortal Grove. Hal itu kemungkinan besar juga ada di sini, kan? Empyrean Devil Viter tertawa aneh saat dia berkata. Hati Jisun bergerak dan dia bertanya, benda itu? Benda apa? Sesuatu yang bisa menggerakkan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi pasti bukan benda biasa. Empyrean Devil Viter tertawa dingin dan berkata, sebaiknya tidak ada desain di atasnya. Itu adalah sesuatu yang diinginkan Tuan Jiyusang. Jika Anda berani menyentuhnya, Anda harus tahu konsekuensinya. Petik 2 Ekspresi Jisun berubah dan dia terdiam. Bab 1868 Formasi Pedang Pembunuh Surga Gemuruh Bumi bergetar, seluruh dunia terguncang. Di dalam olah penegakan hukum sudah lama dalam kekacauan yang kacau. Apa yang terjadi lagi? Mengapa rasanya? Ini kiamat. Ekspresi Fang Tian sangat jelek, firasat masih ada di hatinya. Saat ini, Fang Tian adalah pengontrol dan tahu segalanya tentang Immortal Grove seperti punggung tangannya. Tepat sebelumnya, kekuatan seperti purba tiba-tiba menerobos ke dunia hutan abadi. Kekuatan itu bahkan membuatnya, pengontrol ini, merasakan palpitasi. Sky Distant, Lu Lin Feng, Tang Yun, dan pembangkit tenaga listrik lainnya secara alami merasakan aura yang mengerikan ini juga, datang satu demi satu. Elder Fang, apa yang terjadi? Mengapa dunia hutan abadi kita selalu dirundung kemalangan dan bencana? mendesah. Semua orang berteriak-teriak untuk bicara. Beberapa mengerutu, beberapa tidak berdaya, tetapi bahkan lebih khawatir dan panik. Fang Tian menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit sambil berkata, ini, aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Aura ini, aku bisa merasakannya sangat mirip dengan aura gerbang penguncian dunia. Tapi itu ke arah pegunungan Gutsfall. Persepsi saya, tidak dapat diperpanjang. Petik 2. Wajah semua orang berubah. Bahkan Fang Tian, pengontrol ini tidak dapat memahaminya, masalah ini pasti sangat besar. Tepat pada saat ini, sesosok muncul dari udara, ekspresinya serius. Semua orang. Melihat kedatangan itu dengan jelas, wajah semua orang menjadi liar dengan kegembiraan. Memang, setiap kali immortal Grove World dalam bahaya, Ye Yuan akan selalu menunjukkan dirinya. Ye Yuan, sungguh luar biasa kau kembali. Sesuatu tampaknya telah terjadi di pegunungan Gutsfall sisi itu. Petik 2. Fang Tian berbicara setengah jalan ketika Ye Yuan menyelah kata-katanya dengan berkata, Senior Fang Tian, saya memasuki dunia hutan abadi dari sana. Kejadian ini sepertinya tidak sesederhana itu. Sekelompok besar pembangkit tenaga listrik dunia surga memasuki dunia hutan abadi dan mungkin membuat dunia hutan abadi hancur berkeping-keping. Petik 2. Ketika semua orang mendengar itu, masing-masing dari mereka terlihat pucat. Mereka tidak menyangka bahwa keadaan sebenarnya akan menjadi begitu serius. Ye Yuan, ini, apa yang terjadi di sini? Wajah Fang Tian berubah saat dia berkata. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, ini adalah pengaturan yang diatur oleh Heavenly Empyrean Immortal Grove. Tapi apa tujuannya? Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Masalah ini sudah melampaui kendali saya. Senior Fang Tian, yang harus kalian semua lakukan selanjutnya adalah menstabilkan dunia hutan abadi. Mulai sekarang, setiap orang dilarang memasuki pegunungan Godsfall. Anda semua yakinlah, kecuali saya mati, saya tidak akan membiarkan dunia hutan abadi hancur berkeping-keping. Baiklah, tidak perlu bicara lagi, aku akan pergi sekarang. Ingat, pastikan untuk tidak memasuki pegunungan Godsfall. Petik 2. Selesai berkata, sosok Ye Yuan menghilang sebelum semua orang lagi. Wajah semua orang terlihat serius. Mereka merasakan tekanan dari Ye Yuan. Ye Yuan di masa lalu selalu tenang dan tenang. Tapi kali ini, dia terlihat agak berbeda dari biasanya. Setelah krisis ras iblis, mereka sepertinya belum pernah melihat Ye Yuan begitu cemas sebelumnya. Seseorang sekuat dewa jahat dosa surgawi juga dipermainkan oleh Ye Yuan di telapak tangannya. Sosok berkedip, Ye Yuan kembali ke pegunungan Godsfall sekali lagi. Tapi ekspresi wajahnya menjadi lebih jelek. Kayu surgawi kunwu yang awalnya mengjulang ke awan benar-benar menghilang tanpa jejak. Senior, senior kunwu hei. Dasles menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku juga tidak tahu. Saat itu, saya sudah terlelap. Masalah antara dia dan Immortal Grove, saya tidak menyadarinya. Petik 2. Alis Ye Yuan semakin erat. Dia benar-benar tidak bisa mengetahui apa yang sedang dilakukan Heavenly Empyrean Immortal Grove, untuk benar-benar menarik begitu banyak pembangkit tenaga listrik ke sarangnya. Terutama bahwa bahkan kayu surgawi kunwu yang tak tergoyahkan selama 10 ribu tahun sudah menghilang ke udara tipis sekarang juga. Ye Yuan berkata dengan suara serius, Aku terus merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Lupakan, ambil satu langkah pada satu waktu. Berharap saja Heavenly Empyrean Immortal Grove tidak menggunakan dunia kecilnya sendiri sebagai chip. Petik 2. Selesai berkata, sosok Ye Yuan bergerak sekali lagi, menghilang. Formasi pedang pembunuh surga, ada total 9 tingkat kekuatan. Mereka yang menyelesaikan 3 tingkat dapat memasuki puncak gunung berikutnya. Orang yang menyelesaikan 6 level akan dianugerahi harta mistik dewa sejati. Mereka yang menyelesaikan 9 level akan dianugerahi harta roh Empyrean. Petik 2. Di puncak gunung, suara Heavenly Empyrean Immortal Grove terdengar sekali lagi. Di depan, formasi pedang besar terbentang di depan kelompok pembangkit tenaga listrik. Pada saat ini, semua orang sudah melihat bahwa di puncak gunung tertinggi di kejauhan, ada sebuah istana besar memancarkan aura yang membuat jantung orang berdebar-debar. Siapapun bisa menebak bahwa harta karun yang sebenarnya mungkin ada di dalam istana itu. Namun, kata-kata Heavenly Empyrean Immortal Grove masih membuat kelompok pembangkit tenaga listrik menjadi hirup ikuk. Harta roh Empyrean. Itu adalah sesuatu yang membuat pembangkit tenaga Empyrean menjadi gila. Sekarang, itu tepat di depan mata mereka. Tetapi mereka juga tahu bahwa ingin menyelesaikan tingkat kesulitan level 9 secara praktis adalah sesuatu yang mustahil. Tetapi jika seseorang bisa menyelesaikan tingkat kesulitan level 6, mendapatkan harta mistik Dewa Sejati juga sangat layak. Pusat kekuatan Dewa Sejati itu, tidak semua orang memiliki harta mistik Dewa Sejati. Hal semacam ini bisa saja kita jumpai tetapi tidak bisa diharapkan. Biarkan aku, seniman bela diri Dewa Langit Cakrawala ke-9 tidak bisa menahan dan merupakan yang pertama menantang formasi. Tidak ada yang menghentikannya. Akan selalu ada seseorang yang menjadi ujung tombak serangan itu. Orang ini akan menyelidiki kekuatan formasi pedang juga merupakan pilihan yang cukup bagus. Swash! Pembangkit tenaga listrik itu melompat dan langsung masuk ke dalam formasi pedang pembunuh surga. Segera, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya datang bersiul dari segala arah. Kekuatan Dewa Langit Cakrawala ke-9 itu memang pemberani. Tidak peduli seberapa kuat cahaya pedang itu, mereka tidak bisa melakukan apapun padanya. Kekuatan Fanming memang luar biasa. Mendengar bahwa dia pernah menantang tiga pembangkit tenaga listrik dengan peringkat yang sama tanpa dikalahkan. Kekuatannya cukup kuat di antara para pembudidaya keliling. Petik 2. Melihat itu, dia mungkin bisa mendapatkan harta mistik dewa sejati. Cek-cek, alam dewa surgawi dan memiliki harta mistik Fanming jelas memiliki ketenaran di antara para pembudidaya keliling. Saat dia bergerak, yang lain semua tersentak kagum. Pada saat yang sama, mereka juga memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan formasi pedang. Selanjutnya, Nin Firmamen Celestial Goditi adalah pembangkit tenaga listrik tim tingkat 1 di antara pembangkit tenaga listrik ini untuk memulai. Benar saja, kekuatan Fanming sangat kuat, menyelesaikan formasi pedang tingkat 3 dengan sangat cepat. Kemudian, arai transmisi muncul di sudut arai besar. Sekarang, kamu dapat memilih untuk pergi dan juga dapat memilih untuk terus menantang. Di dalam arai besar, sebuah suara terdengar. Saya memilih untuk melanjutkan tantangan. Fanming berkata tanpa ragu sedikitpun. Setelah suaranya memudar, susunan transmisi itu menghilang. Arai besar mulai beroperasi kembali. Tiba-tiba, situasinya berubah drastis. Di dalam formasi pedang pembunuh surga, serangkaian energi pedang yang mengerikan secara praktis berubah menjadi korporeal, melewati formasi pedang. Meskipun kelompok pembangkit tenaga listrik berada di luar formasi pedang, mereka merasa seperti rangkaian pedang yang menakutkan hampir menembus mereka. Mengerikan. Kesulitan tingkat keempat ini melonjak beberapa kali sekaligus. Ekspresi Fanming berubah drastis, tapi sudah terlambat baginya untuk menyesalinya sekarang. Swash, swash, swash. Cahaya pedang satu demi satu tiba dengan peluit. Bagaimana bisa Fanming masih berani membuang waktu, mengeluarkan 120% kemampuannya dengan segera. Puci. Cahaya pedang menembus-menembus esensi surgawi pelindungnya, merobek tubuhnya. Setelah pendaratan cahaya pedang pertama, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menghujani seperti jaring, menusuk Fanming ke dalam saringan. Di luar formasi pedang, itu adalah keheningan seperti kematian. Bab 1869, Pemaksaan Su Sing. Sebuah pembangkit tenaga listrik Dewa Langit Cerah ke-9 benar-benar mati di depan mereka seperti ini. Ini membayangi jalan di depan. Mereka akhirnya tahu bahwa harta mistik Dewa Sejati ini tidak mudah didapat. Apalagi membersihkan formasi pedang level 9 dan mendapatkan harta roh Empyrean. Biar saya mencobanya. Saat ini, Jikang tiba-tiba melangkah maju dan berjalan menuju formasi pedang. Di antara kelompok orang ini, kekuatan Jikang haruslah yang terkuat. Semua orang sangat menantikannya, ingin melihat langkah mana yang bisa dia jalani. Saat memasuki formasi pedang, kekuatan Jikang segera terkuat. Di tiga ronde pertama, Fan Ming tidak menyelesaikannya dengan mudah, tetapi Jikang menyelesaikannya secara alami dan lancar. Mencapai babak keempat, hati semua orang menjadi gugup. Namun tanpa kejutan apapun, Jikang memilih untuk terus menantangnya. Putaran keempat, tekanan Jikang melonjak. Semua orang bisa merasakan bahwa dia lebih tegang dari sebelumnya. Tapi dia adalah rana utama yang lebih tinggi dari Fan Ming. Kekuatannya secara alami tidak bisa disebutkan dalam nafas yang sama. Ini adalah pertama kalinya semua orang menyaksikan ronde kelima. Pusat kekuatan di luar formasi pedang semuanya menjadi pucat. Mengerikan sekali. Namun, Jikang tetap berhasil melakukannya dengan lancar. Di ronde ke enam, setelah Jikang mengalami serangkaian lampu pedang yang menggelora, dia masih berhasil lolos. Ketika susunan transmisi muncul di depan Jikang lagi, dia ragu-ragu. Kamu masih punya tiga nafas waktu untuk dipertimbangkan. Tiga, dua, suara dalam formasi pedang itu terdengar sekali lagi. Hati setiap orang melompat ke tenggorokan mereka. Tepat saat ini, Jikang pindah. Dia melangkah ke susunan transmisi tanpa ragu-ragu sedikit pun, menghilang. Bahkan Tuan Jikang tidak berani menantang level ke tujuh juga. Benar saja, harta roh Empyrean tidak mudah didapat. Petik dua. Pusat kekuatan dewa sejati itu memiliki wajah penyesalan. Bahkan Jikang tidak berani menantang level ke tujuh. Mereka akan menantangnya kemungkinan besar akan mati juga. Meskipun harta roh Empyrean bagus, seseorang juga perlu memiliki kehidupan untuk mengambilnya. Tak lama kemudian, sosok Jikang muncul di sisi lain dari barisan besar. Jelas, dia memperoleh harta mistik dewa sejati di suatu tempat. Namun, wajahnya tidak menunjukkan kegembiraan. Harta mistik dewa sejati mungkin barang bagus bagi orang lain, tapi baginya, itu hanyalah sesuatu yang tidak berguna. Dengan dua orang yang memimpin, pembangkit tenaga listrik ini mulai menantang satu demi satu. Tapi, untuk seniman bela diri alam dewa surgawi, hampir tidak ada yang berani menantang babak keempat. Pada kenyataannya, seniman bela diri alam dewa surgawi, orang-orang yang mampu menyelesaikan dua putaran pertama sangat, sangat sedikit. Hanya untuk melihat satu kehidupan demi kehidupan lain padam di dalam formasi pedang pembunuh surga. Pembangkit tenaga dewa sejati, seseorang menantang tingkat keempat juga. Tetapi setelah lima hingga enam pembangkit tenaga listrik dewa sejati meninggal berturut-turut, tidak ada yang berani terus menantang juga. Ye Yuan diam-diam kembali ke samping Leng Kiuling karena tidak tahu kapan dia berkata, sepertinya ronde ini sangat brutal. Ye Yuan melihat bahwa jumlah seniman bela diri jelas jauh lebih sedikit dari sebelumnya, hanya kemudian menghela nafas secara emosional. Leng Kiuling menganggupkan kepalanya dan berkata, kekuatan formasi pedang ini sangat menakutkan. Bahkan Tuan Jikang hanya menyelesaikan ronde ke enam juga. Petik dua. Ye Yuan menganggup, memiliki pemahaman kasar tentang kekuatan formasi pedang pembunuh surga. Seorang jenius yang bahkan memiliki darah asli burung Vermillion dalam penghinaan, formasi pedang ini pasti tidak bisa membuatmu bingung. Mengapa Anda tidak naik dan mencoba? Anda tidak akan takut? Bukan. Hahaha. Petik dua. Su Sing selalu menatap ke sini. Alasan mengapa dia belum pergi untuk menantang adalah menunggu Ye Yuan. Ye Yuan membuatnya kehilangan muka berkali-kali. Dia harus memenangkan kembali beberapa tempat kali ini di formasi pedang pembunuh surga. Tuan Mudasu, jangan mempersulit orang lain. Dewa Langit Cakrawala ketiga yang naik pasti adalah kematian. Petik dua. Pinjamkan dia beberapa gadis dan dia juga tidak berani naik, kan? Hei, nak, kau bahkan memberikan darah asli burung Vermillion kepada Nona Leng. Jangan kehilangan muka di depan kecantikan. Cepat dan coba. Petik dua. Saat Su Sing membuka mulutnya, banyak jenius muda segera mulai meremas Ye Yuan. Di mata mereka, Su Sing dan Leng Qiuling adalah orang-orang yang benar-benar memiliki takdir yang hebat. Dalam perjalanan alam mistik ini, panen mereka kemungkinan besar lebih dari ini. Dan Ye Yuan sama sekali tidak berharga di mata mereka. Mengatakan bahwa dia memberikan darah asli burung Vermillion kepada Leng Qiuling, siapa yang melihatnya. Mengatakan bahwa dia membunuh Zuohan dengan satu pedang, mereka sama sekali tidak percaya. Dewa Langit Cakrawala ketiga adalah Dewa Langit Cakrawala ketiga. Jika mereka tidak melihat dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan percaya bahwa Ye Yuan benar-benar bisa membunuh Zuohan. Bahkan jika dia membunuh, dia pasti menggunakan cara yang tercelah juga. Terhadap penghinaan orang-orang ini, Ye Yuan secara alami tidak akan memperhatikan. Dia hanya berkata dengan dingin, saya katakan, apakah Anda bisa sedikit lebih menjanjikan atau tidak. Ekspresi Susing menjadi dingin dan dia berkata dengan suara serius, kamu mengatakan bahwa aku tidak berguna. Kamu ingin aku dibunuh oleh formasi pedang pembunuh surga dan masih harus menggunakan teknik Goading tingkat dua seperti ini, apa jika tidak berguna? Jika Anda memberikan tantangan kepada saya dan bersaing di siapa yang menyelesaikan putaran paling banyak, saya dapat melihat Anda dengan lebih baik, kata Ye Yuan dengan dingin. Wajah Susing berganti-ganti antara hijau dan putih. Trik remehnya dilihat oleh Ye Yuan dengan satu pandangan. Sudah banyak bicara, bukankah kamu masih pemberani, tidak berani memasuki formasi pedang? Susing berkata sambil tersenyum dingin. Kekuatan mengerikan formasi pedang ini sudah membuat takut sejumlah seniman bela diri. Seniman bela diri alam dewa surgawi yang lebih lemah itu sudah tidak berencana untuk terus maju lagi. Mereka sama sekali tidak memiliki harapan untuk menyelesaikan tiga level pertama. Oleh karena itu, Susing yakin bahwa kekuatan Ye Yuan pasti tidak berani memasuki formasi pedang. Ye Yuan tertawa saat mendengar itu dan berkata, karena kamu ingin bermain, maka aku akan bermain denganmu. Anda pergi dan menantang dulu. Jika putaran yang saya selesaikan kurang dari milik Anda, alam mistik di belakang, saya tidak akan pergi lagi. Petik 2 Ye Yuan jangan, wajah Leng Kiu Ling berubah dan dia mendesak. Dia tahu bahwa kekuatan Ye Yuan sangat kuat, tetapi formasi pedang ini, bahkan Jikang tidak berani pergi dan menantang level ketujuh juga. Itu terlalu menakutkan. Tantangan disengaja Ye Yuan akan membuatnya terbunuh. Susing tertawa keras ketika mendengar itu dan berkata, baiklah, aku akan pergi dan menantangnya dulu. Saat itu, jangan takut sampai Anda mengompol. Hahaha, petik 2. Gelombang teriakan juga datang dari sekeliling, sangat tidak menyetujui provokasi, disengaja, Ye Yuan. Mendengar tantangan menggelikan Ye Yuan, Susing sangat gembira di dalam hatinya. Kali ini, dia akhirnya akan membuat Ye Yuan kehilangan semua wajahnya di depan Leng Kiu Ling. Susing juga tidak asal-asalan, melompat dan masuk ke dalam formasi pedang pembunuh surga. Saat memasuki formasi pedang, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya datang langsung. Kekuatan Susing luar biasa, mengangkat sesuatu yang berat seolah-olah ringan, memblokirnya dengan mudah. Kekuatan Brotersu benar-benar menakjubkan seperti kekuatan surgawi. Hukum pedang dao menyatu dengan petir dan api, dua hukum besar. Sekarang, dia memurnikan darah asli harimau putih juga, kekuatannya saat ini terlalu menakutkan. Petik 2. Tiga ronde pertama seharusnya tidak memiliki ketegangan lagi. Selama dia menyelesaikan ronde ketiga, Ye Yuan harus menyelesaikan ronde keenam. Heh, anak itu kemungkinan besar akan ketakutan sampai dia mengompol. Petik 2. Kekuatan formasi pedang pembunuh surga diatur sesuai dengan kekuatan keseluruhan seniman bela diri, menjadi lebih kuat ketika bertemu seseorang yang kuat, menjadi lebih lemah ketika bertemu seseorang yang lemah. Pemahaman hukum Susing memang luar biasa. Dia menyelesaikan tiga ronde pertama dengan sangat cepat. Ketika susunan transmisi muncul, suara itu terdengar sekali lagi. Saya memilih untuk melanjutkan. Susing segera berkata tanpa ragu sedikitpun. Melebihi harapan semua orang, Susing sebenarnya memilih untuk terus menantang formasi. Deretan besar yang terdiam menyala sekali lagi. Cahaya pedang yang menakutkan tiba-tiba naik level, aura Susing juga melonjak bersamanya. Bab 1870, berdiri teguh. Cek-cek, Susing memaksa Ye Yuan sampai mati di sini. Bisakah orang ini menyelesaikan ronde ke-6? Karena dia berani melakukannya, dia sepertinya memiliki kepercayaan diri. Menggabungkan tiga jenis kekuatan hukum, ditambah garis keturunan macan putih, kekuatannya sudah tak terbayangkan. Petik 2. Tindakan gila Susing menyebabkan keributan besar. Sejak Fan Ming, tidak ada seniman bela diri alam dewa surgawi yang berani menantang babak ke-4 sama sekali. Hanya dengan menyelesaikan putaran ke-3 dan ke-6 barulah susunan transmisi muncul. Jika seseorang tidak bisa membersihkannya, maka yang ada hanyalah hasil dari menunggu kematian. Beberapa orang terlihat geli ke arah Ye Yuan. Jika Susing benar-benar berhasil melewati ronde ke-6, akan menyenangkan bagi mereka untuk melihat Ye Yuan melalui tantangan. Memperkirakan bahwa dia benar-benar akan mengompol. Susing tidak mengecewakan semua orang. Meski agak tegang, ia tetap sukses melewati babak ke-4. Di ronde ke-5, kekuatan garis keturunan macan putih di tubuh Susing tiba-tiba meletus, berhasil melewatinya. Semua orang tercengang, termasuk pembangkit tenaga listrik dewa sejati itu. Masing-masing dari mereka menjadi agak malu dengan ketidakmampuan mereka. Seorang seniman bela diri alam dewa surgawi benar-benar berhasil mencapai ronde ke-6. Sementara mereka, pembangkit tenaga listrik dewa sejati ini, sebenarnya bahkan tidak berani menantang putaran. Yang disebut putra surga yang sombong itu kira-kira seperti ini. Dalam formasi pedang level 6, kekuatannya luar biasa. Susing yang berada di tengah-tengah lampu pedang jauh dari ketenangan seperti sebelumnya, dengan luka di tubuhnya juga meningkat. Niat pedang Susing saling silang, tiga jenis kekuatan hukum digunakan hingga batasnya. Kekuatan garis keturunan macan putih juga didesak hingga batasnya. Meski begitu, Susing juga hampir mati, melewati dewa kematian berkali-kali. Hati semua orang melompat ke tenggorokan mereka, tidak tahu apakah dia bisa menyelesaikan putaran ini atau tidak. Tiba-tiba, formasi pedang itu tiba-tiba berhenti. Arai transmisi muncul. Susing berhasil menyelesaikan babak ini. Semua pembangkit tenaga listrik menarik napas dingin. Dewa langit cakrawala ke-6 Susing benar-benar menyelesaikan ronde ke-6. Ini benar-benar pencapaian pertempuran yang sangat membanggakan. Susing saat ini penuh dengan luka-luka. Tapi citranya menjadi sangat tinggi dan besar di mata semua orang. Ini adalah seorang pria muda yang prospeknya tidak terbatas. Menyeret tubuhnya yang tergores, Susing bergerak menuju susunan transmisi. Sebelum memasuki susunan transmisi, Susing bahkan berbalik dan melihat ke arah Ye Yuan, memberikan pandangan yang mendalam. Swosh, swosh, swosh. Tatapan semua orang memandang ke arah Ye Yuan bersamaan. Trompet ini ditiup terlalu keras. Menurut pernyataan Ye Yuan, dia sekarang harus menyelesaikan formasi pedang level 9 sebelum dia bisa melanjutkan menjelajahi alam mistik. Tapi formasi pedang level 9, apakah ini mungkin? Tuan Jikang adalah pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati Cakrawala ke-9. Dia juga tidak berani menantang formasi pedang level 7. Kekuatan tingkat ke-9, tidak ada yang berani mencoba sama sekali. Itu adalah keberadaan yang tabu. Tuan Mudaye, giliranmu sekarang. Baru saja, Anda membuat sombong. Sekarang, apakah Anda akan naik atau menyelipkan ekor di antara kedua kaki Anda dan tersesat? Orang yang berbicara adalah murid jenius 9 Fire Imperial Capital yang disebut Ki Heng. Ye Yuan memiliki kesan tentang orang ini. Orang ini terus-menerus menjilat susing. Tapi mengatakan ini padanya saat ini, tidak ada yang merasa ada yang tidak pantas. Bagaimanapun, di mata semua orang, Ye Yuan adalah pembual yang meniup trompetnya sendiri terlalu keras. Tidak ada yang berpikir bahwa dia akan memasuki formasi pedang, karena Ye Yuan pasti tidak akan memperlakukan hidupnya sebagai lelucon. Dari mana anjing ini berasal, bagaimanapun caranya menggonggong di sini. Ye Yuan bahkan tidak melihat Ki Heng saat dia berkata. Ekspresi Ki Heng berubah dan dia berkata dengan marah, mau bilang anjing, kau lah anjingnya, kan? Apa kau tidak celaka seperti anak nakal sekarang? Petik 2. Ye Yuan tertawa saat dia mendengar dan berkata, Tuhanmu hanya membersihkan formasi pedang tingkat 6, lihat bagaimana kau pamer. Karena Anda sangat ingin menjilat sepatu botnya yang bau, mengapa Anda tidak berani menantang formasi pedang sendiri? Petik 2. Semua orang memandang Ye Yuan dengan tatapan mengejek. Pada titik ini, mulutnya masih tak henti-hentinya. Hanya membersihkan formasi pedang tingkat 6. Saat ini, orang-orang yang membersihkan formasi pedang tingkat 6, satu adalah Dewa Sejati Cakrawala ke-9, yang lainnya adalah Dewa Langit Cakrawala ke-6 Susing. Memegang penghinaan, itu juga bukan giliran Anda untuk memandang rendah. Ki Heng mencibir dan berkata, Lidah cukur. Karena Anda tidak berani menantang formasi pedang, mengapa Anda belum cepat-cepat pergi? Membuat tontonan diri Anda di sini, wajah Anda sangat tebal. Petik 2. Ya, benar-benar tidak tahu malu. Tidak peduli apa, Susing sudah membersihkan formasi pedang tingkat 6, bagaimana denganmu? Petik 2. Cepatlah pergi, jangan merusak pemandangan di sini. Anda hanya akan membuat orang lebih memandang rendah Anda seperti ini. Petik 2. Saat Ki Heng berbicara, cukup banyak orang yang setuju. Tidak ada yang mengira Ye Yuan berani memasuki formasi pedang, yang tidak berbeda dengan mendekati kematian. Kapan saya mengatakan bahwa saya tidak memasuki formasi pedang? Kata Ye Yuan dengan tatapan tanpa rasa bersalah. Semua orang tercengang untuk sementara waktu dan belum kembali ke akal sehat mereka. Itu hanya untuk melihat Ye Yuan menepuk bahu Ki Heng dan berkata dengan acuh-ta'acuh, buka matamu lebar-lebar dan lihat betapa lemahnya Tuhanmu. Selesai berkata, Ye Yuan melompat dan mendarat tepat di formasi pedang. Adegan ini berbalik terlalu cepat, semua orang tidak bereaksi dan Ye Yuan sudah masuk. Setelah Susing berhasil membersihkan ronde, anggapan semua orang adalah bahwa Ye Yuan tidak berani memasuki formasi pedang lagi. Tapi Ye Yuan masuk, mengejutkan mereka. Leng Ki Uling juga tidak bereaksi. Sudah terlambat untuk ingin menghentikannya dan dia tidak bisa menahan tatapan khawatir. Ketika Ki Heng melihat situasinya, dia berkata dengan senyum dingin, heh, orang ini tidak tahan di provokasi dan memang masuk untuk mencari asapnya. Saat memasuki formasi pedang, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah. Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan sama sekali tidak punya niat untuk membela. Semua orang tercengang, sudah memasuki formasi pedang dan orang ini sebenarnya masih ingin bertingkah keren. Namun, mereka belum punya waktu untuk mengejek ketika ekspresi mereka langsung berubah kaku. Lampu pedang padat itu, tidak ada yang benar-benar mendarat di tubuh Ye Yuan. Terlalu santai. Terlalu mudah. Sama seperti ini, Ye Yuan melewati formasi pedang tingkat pertama bahkan tanpa menggerakkan jari. Ini, ini juga terlalu palsu, kan? Ki Heng berkata dengan tatapan heran. Hukum spasial adalah hukum tertinggi. Sama sekali tidak mengherankan baginya untuk bisa melakukan langkah ini. Tapi kekuatan formasi pedang di belakang semakin kuat dan kuat. Tidak mungkin menggunakan metode oportunistik semacam ini untuk melewati putaran. Kurasa babak selanjutnya, dia harus mengambil tindakan, kata Ji Sun dengan tatapan cemberut. Ketika semua orang mendengar itu, mereka semua menyadari. Tapi saat ini, formasi pedang tingkat dua juga mulai aktif. Ye Yuan berdiri teguh. Lampu pedang itu masih tidak bisa menyentuh sudut lengan Ye Yuan. Wajah Ji Sun langsung berubah kaku. Wajahnya ditampar dengan mantap. Ronde ketiga, dia pasti akan bergerak di ronde ketiga. Ji Sun mengertakan gigi dan berkata. Putaran kedua tidak memiliki ketegangan, Ye Yuan menyelesaikannya dengan mudah. Putaran ketiga, Ye Yuan masih tidak bergerak. Hahaha. Semua orang memandang Ji Sun dengan wajah aneh, tertawa liar tanpa henti. Wajah Ji Sun praktis menjadi hitam seperti bagian bawah wajan. Dia tidak bisa mengerti mengapa Ye Yuan bisa sekuat gunung tai di tengah-tengah lampu pedang yang mengamuk. Sementara yang lainnya tertawa, keterkejutan di hati mereka tidak berkurang. Apakah tiga ronde pertama kuat atau tidak? Begitu banyak orang mati terbaring di sana. Cukup banyak di antara mereka bahkan pembangkit tenaga listrik celestial deity realm tingkat tinggi. Tapi Ye Yuan, dia hanyalah dewa surgawi cakrawala ketiga. Bahkan jika dia memahami hukum tata ruang, atas dasar apa dia bahkan tidak perlu menggerakkan jari. Tiga putaran pertama ini diselesaikan terlalu sepele, bukan? Tiga putaran. Terima kasih.